Intro Menyalip merupakan salah satu aktivitas normal yang dilakukan saat berkendara. Menyalip biasanya dilakukan ketika kendaraan di belakang merasa perlu untuk melewati kendaraan yang bergerak lebih lambat. Namun tidak sedikit pengendara yang memaksa menyalip kendaraan lain tanpa memperhitungkan bahaya yang ditimbulkan. Biasanya karena rasa tak sabar dan emosi saat berkendara, seringkali pengendara menyalip dengan seenaknya. Padahal kebiasaan tersebut seringkali berujung pada kecelakaan. Lantas seperti apa kejadiannya? Berikut info Nesya akan merangkum akibat maksa menyalip berujung celaka. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Sebuah mobil mengekor dua truk ketika hendak menyalip. Namun ketika dua truk di depannya berhasil menyalip, Mobil tersebut tetap memaksa menyalip walaupun sudah tidak cukup ruang. Alhasil mobil tersebut terserempet mobil truk yang muncul dari arah berlawanan. Sebuah mobil terguling akibat memaksa menyalip di sebuah jalan menikung dengan marka jalan yang utuh. Ketika itu, perekam yang sedang bergendara dikagetkan dengan munculnya sebuah mobil yang hendak menyalip. Karena tikungan, pengendara yang memaksa untuk menyalip tidak melihat ada mobil lain yang muncul dari arah berlawanan. Alhasil mobil tersebut memotong jalur perekam dan tertabrak hingga terguling. Sebuah truk merekam kejadian dirinya sendiri ketika gagal menyalip dan bersenggolan dengan truk lain. Karena lalu lintas padat, truk tersebut berinisiatif mengambil lajur kanan dan mengekor bus di depannya. Namun ketika bus berhasil menyalip, truk perekam justru tidak mendapatkan ruang karena muncul truk lain dari lawan arah. Alhasil truk tersebut menyinggol truk lain di sebelah kiri karena menghindari truk yang muncul dari lawan arah. Terima kasih telah menonton! Sebuah truk boks hendak menyalip dengan cara mengekor truk boks lain yang ada di depannya. Namun truk boks yang berada di belakang tidak melihat adanya truk bermuatan yang melintas dari lawan arah. Alhasil truk boks tersebut bersenggolan dengan sebuah truk bermuatan hingga terguling dan terseret cukup jauh. Sebuah mobil melaju di antara iring-iringan dam truk ketika mencoba menyalip dari sisi kiri. Dituga posisi mobil berada dalam posisi blind spot sopir truk hingga akhirnya bagian belakang mobil tersenggol truk sampai memutar dan terseret. Sebuah mobil mengambil lajur kanan untuk menyalip dari sisi kiri. Namun karena jalan menikung, pemobil tetap memaksa menyalip dan tidak melihat mobil truk yang muncul dari lawan arah. Alhasil pemobil menyanggol truk hingga beberapa bagian mobilnya hancur berserakan di jalan. Karena kabur, sopir truk langsung putar balik untuk mengejarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebuah truk terbalik saat berusaha menyalip mobil di tikungan. Truk tersebut memaksa menyalip di tikungan tanpa memperhitungkan mobil yang datang dari arah berlawanan. Alhasil, tabrakan pun tidak bisa dihindarkan. Mirisnya, truk yang terbalik tersebut menghajar bagian belakang mobil high-ass hingga robek dengan kondisi parah. Sebuah bus mengalami nasib sial saat memaksa menyalip sebuah truk tangki. Ketika bus mengambil jalur kanan untuk mendahului, truk tangki juga menyalip kendaraan di depannya. Karena tidak ada ruang, akhirnya bus terhenti setelah menabrak gundukan tanah. Sebuah truk fusuh hendak menyalip truk lain di depannya dengan mengambil lajur kanan. Meskipun dari arah berlawanan muncul sebuah bus, truk tersebut tetap memaksa untuk menyalip. Alhasil, kecelakaan pun tak bisa terhindarkan meskipun truk sempat membanting setir ke arah kanan. Sebuah mobil nyaris terhimpit truk saat menyalip di jalan tol Japek arah Jakarta. Mobil tersebut menyalip di antara celah truk dan mobil Avanza. Namun di saat yang bersamaan, truk sebelah kiri berpindah lajur ke kanan. Alhasil, mobil tersebut terjepit di tengah-tengah. Beruntung ketiga mobil tersebut tak sampai bersenggolan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!